Peredaran narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, terus menjadi permasalahan yang sulit diatasi meskipun sering digerebek oleh polisi. Dalam penggerebekan, terbaru pada Sabtu 13 Juli tahun 2024, 31 orang diamankan dan barang bukti seperti sabu dan ganja sintatis disita. Kapolres Metro Jakarta Utara menyebut bahwa peredaran ini terus berlanjut karena siklus yang dibangun oleh para bandar menciptakan ekosistem yang sulit untuk diputus. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab pertama di mana kemiskinan mendorong sebagian warga untuk terlibat dalam bisnis narkoba sebagai sumber penghasilan mereka. Polisi terus berupaya keras untuk memberantas peredaran narkoba di Kampung Bahari dengan melakukan penangkapan dan penindakan secara rutin. Simat terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami.